Intro Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan beasiswa bagi anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Banda Aceh, Sabtu 1 Mei 2021. Nova juga menyerahkan bingkisan kepada 200 buruh terdampak COVID di Aceh yang secara simbolis diwakili oleh dua orang pekerja. Beasiswa pendidikan tersebut merupakan bagian dari manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan di mana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 tentang cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kejadian, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang mulai berlaku sejak 1 April lalu. Sampai hari ini, sebanyak 266 ahli waris di Aceh telah ditanggung biaya pendidikan mulai taman kanak-kanak hingga sarjana oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nova menyebutkan, peringatan media tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu di mana peringatannya masih dalam suasana COVID-19. Buruh, kata Nova, merupakan salah satu pihak yang paling rentan, tertular virus corona. Belum lagi dengan pandemi yang membuat mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Karena itulah, Nova mengajak semua pihak untuk menjadikan media sebagai momentum meningkatkan perhatian bagi pemenuhan hak pekerja. Pemerintah Aceh sendiri, kata Nova, menjalankan beberapa kebijakan seperti memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak COVID termasuk kepada buruh. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Awalu Rizal, mengatakan pihaknya siap mendukung terwujudnya kesejahteraan para tenaga kerja dan menciptakan iklim perekonomian yang positif guna terwujudnya peningkatan dan kepastian investasi di Aceh. BPJS Ketenagakerjaan secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Aceh, di mana per Jumat 30 April kemarin, sebanyak 9.798 pekerja kontrak sekolah non-keagamaan se-Aceh telah sah dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!